Malaysia melalui jalur pelancong dan sudah overstay saat ini di Malaysia jelas ya Apakah bisa dipulangkan bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di air blog-lognya pembersatu para TKI seluruh Malaysia dan juga terluka saya ingin menyapa kamu itu teman-teman TKI yang ada di Semeranjung Malaysia TKI Malaka TKI Johor Baru TKI Negeri Sembilan TKI Segama TKI Kota Tinggi TKI Keluang TKI Pineng TKI Kuala Lumpur TKI Kelantan TKI Trengganu TKI Sabah TKI Sarawak dan juga TKI Kucing apa nih bang Nah ini ada sedikit pembahasan ya teman-teman ini ada sedikit pembahasan juga pertanyaan dari teman-teman kita yang ada di Malaysia apa itu pertanyaannya bang dan juga sebelum lanjut ke pembahasan saya juga terlewarkan dan juga tidak terlupa untuk menyapa seluruh teman-teman yang ada di TKI Taiwan TKI Hongkong TKI Brunei Darussalam TKI Singapura TKI Australia TKI Jeddah TKI Mekah dan juga TKI seluruh dunia lainnya dan juga bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa kembali dibantu untuk share sebanyak-banyaknya jika informasi ini bermanfaat dan juga bagi teman-teman semua yang pembahasan ini mempunyai kelebihan rezeki bisa juga mengirimkannya di super tank ataupun terima kasih yang ada logo love dollar ya dan juga beberapa hari ini hari ini memang marah itu banyak komentar yang seperti ini teman-temannya ini ada pertanyaan juga dari ini nah dari teman kita nih Antonius jadi bertanya bank yang pakai bisa pelancong apakah bisa dipulangkan ya karena ini cukup pertanyaan-pertanyaan umum dan juga paling sering ditanyakan di akhir-akhir pekan ini ya teman-temannya nah untuk teman-teman semua di manapun berada khususnya TKI yang ada di Malaysia baik itu pendatang pendatang asing tanpa izin pendatang haram pendatang pati jalur tekong jalur gelap dan juga jalur-jalur gaib lainnya ini pertanyaan dari Bang Antonius ini cukup mewakili kita semua ya kan selaku warga negara Indonesia yang ada di Malaysia khususnya yang masuk ke Malaysia melalui jalur pelancong dan sudah overstay saat ini di Malaysia jelas ya apakah bisa dipulangkan Bang nah buat teman-teman semua saat ini yang statusnya melancong dan juga sudah overstay di Malaysia ini itu bisa pulang dengan cara mendaftar dengan cara membayar kompan ke immigration Malaysia tapi sebelum itu teman-teman harus mendaftar sistem temujanji online dulu ke Jabatan Immigration Malaysia jelas ya yang pertama daftar STU dulu sistem temujanji online ke Jabatan Immigration Malaysia terus yang kedua datang ke Jabatan Immigration Malaysia sesuai tanggal kita mendaftar di STU ataupun sistem temujanji online ini ya itu datang kedua ya kan terus yang ketiga kita tunggu panggilan dari Jabatan Immigration Malaysia kita tunggu panggilan dari para pejabat Jabatan Immigration Malaysia ini untuk interview yang kedua nah setelah lalas lalas setelah lolos dari interview yang kedua dan yang ketiga lagi kita akan mendapatkan surat berupa memo pas untuk pulang dan juga disana juga nanti kita akan juga mempersiapkan itu untuk tiket ke pulangan dan juga bagi yang belum ada dokumen itu harus mengurus terlebih dahulu SPLP paspor tendang ya jelas ya teman-temannya ataupun paspornya sudah paspornya masih berlaku masa masih berlaku untuk paspornya masih masih belum expired itu bisa langsung untuk mendaftar STU ya teman-temannya tapi kalau yang sudah paspornya sudah expired sudah blacklist itu teman-teman bisa membuat SPLP terlebih dahulu ya kalau memang paspornya sudah expired ataupun sudah tidak ada paspor lagi jelas ya tapi Bang kami kami kan sudah ini Bang paspor kami kan dimajikan Bang terus gimana solusinya Bang nabok teman-teman semua yang paspornya mungkin ditinggalkan di made dimajikannya ataupun di serekat-serekatnya teman-teman bisa membuat surat kehilangan dari Jak dari PDRM ya polis diraja Malaysia untuk buat surat kehilangan untuk penggantung pengurusan paspor nanti ya jelas ya karena sudah kita bahas juga di video-video kita yang sebelumnya ya masalah kepulangan STU itu sudah saya buat juga itu tutorial cara adaptar sistem temu janji online itu teman-teman bisa kunjungi di video-video saya sebelumnya silahkan teman-teman cari cukup membantu bagi teman-teman semua yang ada di Malaysia khususnya yang yang jalurnya melalui melancong dan sudah sekarang sudah overstay dan pengen pulang ke kampung halaman jelas ya Hai iya Bang tapi kan kami takut Bang urus surat kehilangan Bang dari ke polis diraja Malaysia Bang nanti kami ditangkap ya namanya kalau kita sudah risiko kita ya kan kalau sudah overstay paspor tidak ada ya jalan alternatif lainnya harus berani teman-teman harus nekat ya kan namanya kita sudah overstay di negara Malaysia ataupun negara-negara lainnya kita harus punya konsekuensi dan juga harus komitmen dan juga konsisten ya kan agar kita aman untuk pulang nanti daripada kita pas lagi di jalan kita ditangkap ataupun coba memaksakan lewat jalur tekong dan ujung-ujungnya ditangkap juga dari teman-teman itu lebih patah dan lebih berbahaya lagi jelas ya bisa bertahun-tahun bisa berbulan-bulan kita akan dipenjara di penjara Malaysia ini ya dan juga buat teman-teman semua yang saat ini statusnya masih pendatang asing tanpa izin ilegal overstay di bawah tahun 2023 untuk ikut program merekalibrasi di tahun 2023 ini jelas ya agar kita kita agar kita itu terdaftar secara resmi di Malaysia melalui jalur rekalibrasi ataupun permit tenaga kerja ini ya jelas ya bang bang sekarang kok uploadnya saya kadang satu hari kadang dua hari bang kenapa bang ya karena kan sekarang ini banyak teman-teman yang ini banyak nggak kerja ya kan rata-rata banyak males kerja jadi saya yang ganti karena Alhamdulillah ya kan setidaknya rezeki lah untuk rezeki untuk saya dan juga keluarga saya ya kan dan juga mungkin itu saja video dari saya teman-teman mohon maaf ada segala kekurangan durasi saya hanya 8 menit mohon maaf mungkin ada kata-kata yang tidak sengaja ataupun disengaja yang kurang mengenakan ataupun apa ya mungkin itu saja video dari saya kembali lagi dibantu untuk subscribe like dan komen di bawah ya wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pesan dari saya jaga kesehatannya jaga sholatnya jaga ibadahnya berbagilah sesama TKI yang ada di Malaysia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye